Hai guys, kembali lagi di Rizka HH channel Sekarang kita mau jalan-jalan ke kota Payakumbuh Yaitu tempat wisata yang bernama Kapalobanda Yang berada di daerah Taram, kejamatan Harau Jadi jangan lupa ikuti videonya sampai selesai ya Nah sekarang kita udah menuju ke arah Taram Kejamatan Harau, kabupaten 50 kota Nah jadi kenagarian Taram ini merupakan negari berpotensi wisata ya Karena menyuguhkan pemandangan alam yang indah Jadi di sepanjang perjalanan ini Kita melewati perkampungan Nah kita juga bisa melihat ini bendi ya teman-teman ya Kendaraan tradisional yang masih ada sampai sekarang Nah kita udah memasuki negari Taram Sepenjang perjalanan kita juga bisa menyaksikan keindahan alamnya Pemandangan yang hijau menyegarkan Alamnya benar-benar menyejukkan mata yang memandang Nah jadi buat teman-teman yang butuh refresh, menanangkan pikiran, hati Nah tempat ini sangat direkomendasikan ya Jadi saksikan perjalanan kita sampai ke tempat tujuan Dan wisata alam kapalobanda atau yang disingkat dengan Wakanda Nah di sekitaran wisata alam kapalobanda ini Juga terdapat wisata hutan pinus Nah jadi disana juga terdapat nanti ada berbagai wahana yang bisa kita nikmati Nah dari sekarang kita belok kiri Menuju ke kapalobanda ya Jadi kapalobanda taram ini Terletak sekitar 10-11 km dari wisata lembaharau Dan juga kira-kira 10 km dari pusat kota Payakumbu Nah jadi kalau kita dari jalan provinsi Sumbar Yau Itu sekitar 8 km masuk ke dalam ke area kapalobanda ini ya teman-teman Jadi ini merupakan keindahan yang tersembunyi Yang harus kita nikmati dan harus kita kunjungi ya teman-teman Nah sepertinya ini udah mulai dekat ke lokasi ya teman-teman ya Jadi kita penasaran nih karena sebenarnya kita juga baru pertama kali nih Menuju ke objek wisata kapalobanda ini Jadi kita penasaran seperti apa Ini buat teman-teman yang menonton Jangan lupa ikuti video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya Karena kita akan selalu berjalan-jalan Nah kita bisa lihat nih pemandangannya teman-teman Terus dikelilingi sawah Semuanya perjalanannya sawah dan perbukitan Yang memanjakan mata Kayaknya disini bersepeda Pagi atau sore hari juga enak ya teman-teman ya Karena udaranya seger banget Tiba teman-teman dimanapun berada Yang mau berencana berwisata ke Sumatera Barat Atau ke Payakumbu Maupun ke Kabupaten 50 Kota Nah ini salah satu destinasi yang harus dikunjungi Wisata Alam Kapalobanda Nah karena ini hujan Gerimis-gerimis manja ya teman-teman ya Mudah-mudahan sampai disana nanti gak hujan ya Biar kita bisa Menikmati Alamnya Nah sepertinya ini udah deket ya teman-teman Karena kita udah mendekati ke arah perbukitan ya Sepertinya lokasinya udah gak jauh lagi Dan perjalanan kesini juga Tidak terlalu ekstrim ya teman-teman Tidak ekstrim Jadi Nah ini dia karcisnya teman-teman Kepalobanda Itu cuma 5.000 Berorang Nah dan ini resmi dari Kenagarian Tarang Nah ini kita udah sampai guys Sekarang kita mau parkir dulu Depart parkirnya Nah kita jalan kakis Nah ternyata disini Jukup banyak yang jualan Kulinar ya teman-teman Nah itu bisa dilihat Pemandangannya berbukitan Nah jadi kalau teman-teman mau kesini Jangan khawatir Karena udah Banyak yang jualan kulinar juga disini Ternyata Jadi gak usah khawatir Kalau nyampe disini Nanti kelabaran ya kan Nah Udah banyak yang jualan Wow ternyata itu dia guys Oh ternyata ini Yang Kepalobanda itu guys Nah Nah Kepalobanda ini Merupakan Irigasi Atau sungai irigasi Yang disediakan untuk perkebunan Di sekitar Kenagarian taram ini Nah Tetapi Karena keindahannya Jadi banyak traveler yang Mengagumi keindahan Dari sungai irigasi ini Maka jadilah dia wisata alam Kepalobanda Nah jadi Sekarang Airnya tidak Begitu deras ya teman-teman Nah kita juga bisa Berjalan-jalan Di sepanjang Air terjun Ini ya Nah Kalau ke ujung sana Itu merupakan Hutan pinus Wakanda Hutan pinus Wisata alam Kepalobanda Nah Tempat wisata Kepalobanda ini Juga termasuk Aman ya teman-teman Buat anak-anak Karena Airnya itu Tidak terlalu deras Dan Tidak terlalu dalam Jadi dangkal Cukup dangkal ya teman-teman Tapi tetap Harus Ditemani oleh orang tua Nah ini pemandangan Dari jauhnya ya teman-teman Wow Memang menyegarkan sekali guys Duduk santai disini Sambil menikmati bunyi Gemericik-gemericik air Yang menenangkan sekali Dan menikmati pemandangan Alam Hijau-hijau Perbukitan Yang indah banget ya guys Kayaknya posisi disini Pas banget ya Menikmati keindahan alamnya ya Nah di ujung sana Kita juga bisa naik Rakit bambu ya teman-teman Itu disediakan juga Wahana rakit bambu Itu berkisar 15-20 ribu per jam Nah jadi buat teman-teman yang berkunjung kesini Nanti bisa Main-main air Mandi-mandi air Tapi tetap harus Kalau anak-anak Tetap harus Di bawah pengawasan orang tua ya guys Nah kita gak tau Kalau namanya alam Tiba-tiba bisa berubah ya kan Jadi tetap pos pada Nah disini Buat Anak-anak Ataupun dewasa juga Disediakan Itu berbagai macam Apa yang namanya ya Pelampung ya Atau balem Pelampung Untuk berenang Oh memang Spot foto yang menarik banget nih guys Buat teman-teman yang ke Sumatera Barat Ini wajib dikunjungi ya Wisata alam kapalobanda Ah benar-benar tenang disini guys Benar-benar refresh ya Refresh hati Otak Dan pikiran Wow Benar-benar tenang guys Mata juga sejuk memandang alamnya ya Perbukitan Dan Ada embun-embunnya sedikit ya Uh Indah banget guys Pokoknya ini recommended deh guys Wisata alam kapalobanda ini Dan ke arah situ Nanti juga ada hutan pinos Wakanda Nanti kita lihat ya guys Apakah kita bakalan ke situ Atau enggak Karena Cuaca masih gerimis-gerimis Manja Nanti kita juga bakalan jalan Di atas air itu guys Kita penasaran ya kan Kita bakalan jalan Sampai ke ujung sana Jadi disini juga Enak banget nih guys Santai-santai sambil menikmati Makanan Yang disediakan disini Ada mie rebus Mie goreng Dan juga makan-makanan lain Nah ini dia Mie rebus kita udah datang guys Dengan cuaca yang dingin-dingin Pemandangan yang Pemandangan alam yang indah banget guys Ditemani dengan mie rebus Hangat-hangat Eh nikmat banget Bener-bener nikmat guys Makan mie rebus Pakai telur Ceplok Ditemani dengan Suasana Alam yang hijau Pemandangan yang indah Gemericik ke air Dan juga dengan Cuaca yang dingin Indah banget guys Ini bener-bener refresh Rasanya guys Jadi kalau berkunjung Kesini bisa Menghilangkan Kejenuhan Sejenaknya guys Bener-bener Eh nikmat banget guys Kalau duduk Sampai disini Sambil makan mie rebus Nah itu bisa dilihat guys Anak-anak Itu cukup aman ya Untuk main-main air disini Karena airnya itu Enggak terlalu dalam Dan cukup dangkal Nah itu bisa dilihat Anak-anak yang Main-main air Berlari-larian ya Jadi enggak terlalu dalam Nah sekarang kita coba Jalan-jalan di atas sini Nah ternyata airnya itu Memang dangkal ya guys Cuma Enggak sampai Juga semata kaki Tapi enggak tahu Kalau hujan lebat ya Karena sekarang itu Cuma gerimis-gerimis Manja Kita jalan sampai Ke ujung guys Nah jadi disini itu Seperti ada batu-batu Kecil gitu ya guys Jadi enak banget Buat diinjak Sekalian Terapi-terapi Manja ya kan Terus ada aliran air-air Aduh Enak banget Beneran Ini recommended guys Dan wajib untuk Kalian kunjungi Ke Sumatera Barat ya Nah itu dia Rakit Yang disewakan ya guys Rakit dari bambu Nah dan ini adalah Pelampung-pelampung lucu Buat anak-anak berenang Nah sepertinya Ini juga bisa Buat dewasa ya Tersedia berbagai macam Pilihannya Jadi beginilah Pemandangan alam Dari Kapal Bandar Taram ya guys Nah ke ujung sana itu Adalah hutan pinus Jadi kita enggak masuk Karena Gerimis-gerimis Manja Jadi kita ragu Buat Melanjutkan jalan Perjalanan Kesana ya guys Jadi kita selanjutnya Akan mengunjungi Tempat wisata yang lain Yang ada di kota Payokumbu Jadi buat teman-teman Jangan lupa Ikuti video-video Kita yang lainnya Dan jangan lupa Di subscribe ya Kita akan Menjelajahi Objek wisata lainnya Yang ada di Sumatera Barat Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video Sampai jumpa di video-video